Halo apa kabar salam satu hobi semoga saya selalu ke selamat datang di channel kami Oke di kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan ya temen-temen kemarin ada beberapa yang pertanyaan masuk di chat atau chat pribadi kita melalui WhatsApp Nah apa aja pertanyaannya kita terus video ini sampai selesai Oke teman-teman pertanyaannya adalah berapa Bang ukuran kandang atau ukuran kandang keparan dan juga tinggi dari tangkeringan nah oke temen-temen tinggi dari tangkeringan ini temen-temen kalau untuk saya itu tidak lebih dari satu meter ya temen-temen tingginya ya temen-temen jadi tingginya karena itu tidak lebih dari satu meter sekitar 60-70 cm ya temen-temen nah kira-kira di bawahnya ini ya temen-temen nah disini jadi misalkan ini kan saya sampai sini itu ukurannya satu meter jadi mungkin segini saya bisa kasih tangkeringan ya karena kalau untuk tangkeringan apabila terlalu tinggi ini ini juga akan ada efeknya untuk ayam dan juga ada manfaatnya ya efeknya yang kurang bagus mungkin ayam itu kalau belum pernah masuk ke kandang keparan atau belum pernah naik tangkeringan mungkin ayam itu akan lemas ya temen-temen nah apabila yang sudah biasa juga bagus terutama untuk ayam modern seperti ayam Pama atau Burma ya itu sangat bagus apabila ada tengkeran lebih baik tinggi kalau untuk ayam seperti itu karena ukuran dari badan ayam Pama ini kecil dan tidak besar nah kalau untuk ukuran ayam yang lain saya menggunakan tangkeringan yang lebih rendah seperti yang saya sebutkan tadi 60-70 cm saya rasa sudah maksimal ya dari ketinggian 60-70 cm tersebut nah kalau untuk lebar lebar dan juga panjang dan juga tingginya dari keparan ini saya menggunakan lebar itu satu setengah meter atau 150 cm tinggi tingginya itu dua meter ya temen-temen nah dan panjangnya itu 1,8 karena saya mengukur dari asbestnya ukuran 3 meter oke nah kenapa 1,8 karena 1,8 3 meter dikurang 1,8 itu sekitar 120 cm sedangkan kemiringan itu kepotong kemiringan asbest itu 20 cm jadi sekitar 1 meter kan ya kedepannya itu untuk gimbal ya temen-temen nah kalau tidak tahu bahasa gimbal itu apa ya seperti sisaan dari untuk atapnya untuk yang di depan ini ya temen-temen nanti saya 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 videokan saya rekamkan ya agar temen-temen tahu nah nah untuk di bagian lantainya saya sarankan ya untuk temen-temen yang ingin membuat gandang keparan lebih baik lantainya itu dicor atau dikasih semen ya seperti lantai yang di rumah itu barulah dikasih pasir kenapa karena kalau tidak dikasih kalau tidak di semen atau dicor nanti kan kalau dikasih pasir itu kan pasir itu bisa mengemburkan tanah ya temen-temen nanti lama kelamaan hilang 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 pasirnya itu itu lama kelamaan hilang ya temen-temen atau habis ya jadi lebih baik dicor nah untuk lantainya itu kita kasih pasir ya temen-temen nah dan juga lampu ya temen-temen lampu ini juga sangat penting ya temen-temen ketika pada malam hari agar menetralisir nyamuk ya temen-temen kalau kandang kita ini tidak gelap terang Insya Allah nyamuk ini tidak terlalu banyak datang ke kandang kita nah seperti itu nah untuk ukuran ramnya ini saya kan satu setengah meter ya temen-temen untuk pintunya ini 50 cm ya temen-temen atau setengah meter dan ini yang di belakang saya ini ini satu meter nah tingginya itu 90 jadi mengikuti ukuran ram ya temen-temen oke nah seperti itu nah apabila temen-temen yang belum jelas itu silahkan komen di bawah nanti saya akan jawab di komentar dan juga apabila teman-teman ingin membutuhkan video-video tutorial yang lainnya atau video-video bermanfaat lainnya teman-teman bisa klik di bagian sini teman-teman tinggal cari saja di channel saya cari playlist nanti banyak itu video-video yang terdahulu yang mungkin teman-teman butuhkan oke apabila kalian menyukai video ini jangan lupa like apabila ada pertanyaan tinggal komen saja dan juga dukungannya saya kipa breeder salam satu hobi salam sukses untuk kita semua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax